Intro Longsor kembali terjadi di jalan lintas Medan Bertas Tagih, tepatnya di desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Akibat longsor tersebut, sejumlah pengedara terjebak di dalam kemacetan yang terjadi di desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Kapolsek Pancur Batu, Kompol Fahidit Caniago, yang mengetahui hal tersebut langsung ke lokasi guna mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas. Beberapa personil lantas juga ikut diturunkan beserta provos guna mengantisipasi arus lalu lintas. Sore, komandan izin melaporkan pada hari ini, tanggal 16 November tahun 2014, tahun 2015 tadinya, telah terjadi lontor di kilometer 40, tempatnya di desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, di atas Pemkir Tanadi, dan di belakang rumah makan Jindalaras. Jadi jalan sempat tertutup 2 jam setengah, mengingat alat berat dari Pancur Batu naik di atas juga mendapatkan ke dalam karena masjidnya, karena berlapisnya mobil, bahwa para mobil tidak melindahkan hibauan dari kita. Jadi sekarang lagi dilakukan hibauan dari kita adalah 95 persen rampung, kemudahan ke depan bisa berjalan. Jadi kami hibau kembali, tidak tutup kemungkinan akan terjadinya lontor kembali, karena hujan masih sugi, dan begitu juga tebing dari atas juga sudah gundul. Jadi dihimbau kepada pengemudi, baik pun sepeda motor maupun roda 4, mobil, silakan cari jalan alternatif yang aman, tapi tidak juga melarang, sehingga nantinya, supaya perjalanan para semua dari pengemudi berjalan aman dan lancar. Demikian kami laporkan dari desa Sembahe, terima kasih. Dari Medan Sumatera Utara, Leo Depanit Kiberata TV, Salam Kiberata.